Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari Presiden yang saya hormati, Bapak dari Presiden yang saya hormati, perkenangan nama saya Deddy Sutiadi. Saya bertugas selaku Samad Babakan Ciparai yang berada di sebelah barat mungkin lah ya, Babakan Ciparai. Di mana Babakan Ciparai ini luas wilayahnya kurang lebih 745 hektare, jumlah RWE-nya ada 57, jumlah RT-nya ada 365, kelurahannya ada 6, lurahnya terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Lantas, perbatasannya sebelah utara jalan Sudirman, sebelah selatannya Soekarno-Hatta, jadi kami itu perbatasan dengan Kabupaten Bandung Tol. Sebelah timurnya jalan Kopo, Bojong Luakido, dan sebelah baratnya Bandung Kulon, jalan Holis. Itu barangkali sekilas tentang Babakan Ciparai. Lantas, kami dalam pelaksana sesuai dengan surat yang kami terima, untuk Bandung menjawab, kami di Babakan Ciparai itu, ada beberapa program kegiatan, diantaranya satu, program pelayanan administrasi perkantoran, dari tujuh program itu ya, program yang kedua, program peningkatan serana dan perasaan aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas superdaya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, sepanjang kinerja, dan keuangan, program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan, yang terakhir, ini salah satunya sesuai dengan tema, pada hari ini, program PIPPK. PIPPK, kami sesuai dengan peruntukannya sudah pada tahulah, per LKK itu 100 juta, jadi kalau dari RW ada 57, ditambah perkelurahan LKK ada 3, Karang Taruna, LPM dan PKK, jadi jumlahnya itu kurang lebih 8 miliar, kurang lebih 8 miliar, 580.650 juta, plus dengan honorarium RT dan RW. Alhamdulillah, untuk sekarang itu, capaiannya memang masih rendah, baru kurang lebih 8%, ada pun alasannya, kenapa? Karena sebagian besar di fisik proyek, proyeknya fisik, jadi fisik itu kami belum bisa melaksanakan secara keseluruhan, mengingat cuaca, cuaca sesuai dengan arahan dari pimpinan, agar kita memperhatikan cuaca, termasuk juga pendamping kami, para arsitek, jadi karena ada fisiknya itu, menyangkut saluran air, kotor, gang, jadi terpaksa kami undurkan, mulai bulan ini kami akan memulainya, setelah lebaran ini, mudah-mudahan target kami, 80% di bulan Agustus itu bisa tersapai, mudah-mudahan, pencapaiannya itu, di akhir Agustus itu bisa 80%, karena pencapaian 80% itu, pencapaian dari penggunaan fisik itu diambil dari TU, TU pencairannya itu, sekarang itu baru bersifat GU-GU yang terbatas, di mana juga dipergunakan untuk membayar honor gorong-gorong, untuk honor jaga lembur, untuk honor petugas-petugas yang lainnya, barangkali itu sementara, silakan kalau rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, kan berbatasan dengan kabupaten ya, siap, permasalahannya apa yang dihadapi dengan kabupatennya? ya, pertama, ya, urbanisasi, karena kami itu punya pasar hidup, jadi pasar hidup itu punya daya tarik tersendiri, barangkali, bukan hanya dari kabupaten Bandung, ternyata dari kabupaten siang mis pun juga banyak gitu ya, jadi, ambatannya itulah, ya kami mengitukan masalah arus urbanisasi gitu ya, di, di, apa namanya, dikendalikan, ya makanya kalau, kalau siang hari itu kami sangat padat sekali gitu, karena, ini tarapnya pasar hidup itu bukan, bukan lokal profesi Jawa Barat saja Pak, dari Kalimak, dari Sumatera, dari Medan juga, ya, banyak yang di sini, yang berjualan di sini, ini tarapnya mungkin narap, narap nasional gitu lah Pak ya, kalau lembang, model, lembang gitu, udah tidak, ini banyak yang dari Sumatera, dari Medan juga, nah itu harapan kami itu ya, jelas kami permasalahannya, pertama, mengendalikan arus urbanisasi gitu lah ya, mengendalikan kepedudukan gitu lah ya, berangkali seperti itu, termasuk juga, ya kami, agak beratnya itu, dalam bidang masalah, ya kalau pasar hidup itu kan, bawa barang, berikut sampahnya, nah sampahnya itu kadang-kadang, dibuang di kita, nah pengendalian itu juga cukup berat, neng ya, cukup berat, contoh, contoh pasar hidup, ngirim semangka itu, satu truk, misalkan dua ton, itu mungkin satu tonnya itu, jeraminya gitu lah ya, terus kelapa gitu ya, kelapa misalkan, satu truk, itu satu truknya, tapasnya gitu lah, sama batongnya, itu kan dibuangnya di kita gitu lah, saya telah mengadakan koordinasi dengan Pasar Induk Caringin, agar mengeluarkan sebuah ketentuan, barang yang dijual itu minimal, seminimal mungkin sampahnya gitu lah, terus di mana orang Sumatra, bawa jeruk ke sini, dari Medan, itu setelah saya pertanyakan, misalkan ngirim lima ton, itu yang jadi sampahnya itu bisa satu, setengah atau dua sampai dua ton, kena busuk, apalagi kalau kena macet, segala macam, nah ini kan masalah di kita, pasti itu kan dibuangnya di Pasar Induk, makanya, perlu masyampah di Pasar Induk itu cukup besar sekali, ini permasalahan kami, nah itulah, jadi perbatasan itu, dengan kabupaten itu, pertama urbanisasi, terus juga ya, karena Pasar Induk itu sendiri, akhirnya banyak yang datang juga. ada di Pasar Induk itu ada biogister, tapi kapasitasnya tidak seimbang, selalu ada sisa, sehingga tidak balance antara sampah yang, apa yang dihasilkan dengan pengeluaran, apalagi ditambah sekarang pengirimannya, yang begitu jauh kota Bandung. Jadi ya akhirnya tidak bisa, hasilnya misalkan dua ton, dibuang dua ton, tidak pasti selalu ada sisa, makanya ya sering terjadi masalah, kalau musim hujan di Pasar Induk itu, ya baunya bukan main, nah ini dari sampah itulah, saya akui Pasar Induk, belum punya pengelolaan secara maksimal, belum punya pengelolaan secara maksimal, tapi ya Alhamdulillah dikendalikan sekarang, apalagi ditambah dengan membuangnya sangat jauh, sama kan dengan Pemkot ke daerah mana itu, Raja Mandala mana itu ya, sama ya, membuangnya ke sana. Itu kebanyakannya baru sosialisasi, ada sebagian penghijauan, terus pelatihan, PKK, itu ya, honor-honor untuk RT RW, sudah-sudah, jadi, tapi, ini perlu kami sampai kan, kalau itu kan dari segi penyerapan uang, tapi kalau realisasi di lapangan, masalah fisiknya, banyak sudah dilaksanakan, karena melalui swak kelola tahap tiga itu kan, bisa dimodalan dulu oleh RW, banyak RW yang Bonavid, itu bangsa pengusaha gitu lah, jadi nanti, apa namanya, pelaksanaan tetap berjalan, ada yang sudah berjalan, semacam pembuatan, cibel, banyak yang sudah selesai, buangnya ditanggulangi dulu oleh Pak RW, nanti ketika pencairan tinggal mengganti saja, itu barangkali partisipasi atau pemberdayaan masyarakatnya disitulah ada, tapi kalau untuk fisik proyek yang sifatnya, pengerjaan yang ada kaitnya dengan cuaca, saya tahan dulu sengaja, saya tahan dulu karena takut, ya ketika penyelesaiannya ada hujan kan tidak efektif, nah saya sekarang sudah mulai, ya barangkali setelah lebaran inilah diitukan semua, apa namanya, kegiatan pelaksanaan fisiknya mau digarap, bukan, barangkali begini mungkin, kalau disebutkan paling, ya itulah Bang Leng, pengukur aja mungkin kurang tepat lah ya, nah kalau ada yang lihat ke masyarakat, ya disebut kuya itu, kalau kuya betul kumuh tapi kaya, memang betul banyak tukang tahu, tapi tukang tahu jangan salah loh pada kaya-kaya loh, ya karena mungkin padat, nah kalau padat, saya akui masyarakat itu termasuk lima kecamatan yang terpadat, yang pertama kan terpadat itu berjumlah kaler, kira condong diantaranya ya, kami gitu ya, ada lagi yang lainnya, tapi kalau disebut termiskin mah, ya barangkali tidak terlalu tepat lah, walaupun yang miskinnya mungkin ada banyak, karena ya industri yang pun juga cukup banyak lah, banyak sih Neng yang buru-buru perusahaan itu, para perdagangan banyak, gitu ya, yang buru suasana banyak, tapi pertanian juga, tapi taninya tanih penggarap gitu ya, bukan tanih pemilik, karena udah mulai berkurang sekarang lahan pertaniannya, gitu ya, jadi kebanyakannya itu di bidang jasa juga banyak, gitu ya, gitu ya, jadi Alhamdulillah, tidak lah, kalau terlalu termiskinah barangkali, ya dari, ya mungkin tidak terlalu tepat lah ya, karena, karena apa namanya, dilihat dari struktur perekonomian masyarakat juga cukup lumayan lah, memang betul, kalau dikatakan agak sedikit kumu, betul karena padat Neng, mungkin karena padat, karena padat, ya karena itu kan buru itulah, karena banyak buru, karena di kami itu banyak industri, pabrik, ya lebih dari, lebih dari 100 buah lah pabrik, jadikan menyerap tenaga kerja, baik dari luar maupun dari dalam, gitu lah ya, banyak industri-industri semacam itu, jadi otomatis kami kan tidak punya larangan, tidak boleh ya orang luar masuk, gitu lah, tapi kami bisa hanya mengendalikan saja, gitu lah, ini berkaitan juga mungkin nanti dengan Pak Kadis, Naker gitu ya, ini tidak terjadi kami, itu paling gitu lah, karena, ya pertama, ya kami, pengetatan dalam masalah, ini kartu, apa, kepedudukan, gitu ya, terus, tidak berarti, kerja di Bebakan Cipara, di pabrik harus menjadi penduduk Bebakan Cipara, gitu ya, memang kalau tidak dikendalikan, mereka maunya pindah terus, gitu ya, jadi penduduk, tapi kan tidak bisa seperti itu, terutama kami dalam bidang kepedudukan lah, pengawasan lah, pengawasan dalam bidang kepedudukan, agar, ya tidak, semata-mata, karena kerja harus jadi penduduk, tidak seperti itu, kalau tidak terlalu tepat alasannya, ya, kecuali kalau yang bersangkutan, ya sudah punya istri orang sini, udah ini ya, kami tidak bisa juga, itu kan, semacam itu. Penduduk Bebakan Cipara itu, kurang lebih sekitar 120 ribuan lah, cukup padat nih, kalau hampir 200 orang per hektare, lebih lah, udah cukup padat, udah cukup padat, udah cukup padat. Kalau idealnya berapa, Pak? Ya, idealnya makan, paling juga per hektare itu, 60 kepala keluarga, yang idealnya itu. Kalau ini kan sudah hampir, 755 hektare, dibagi, 120, hampir berapa? Cukup lumayan lah, hampir 200-an lebih. Ya, silahkan aja lah. Bebakan Ciparai, ada di jalan Bebakan Ciparai, walaupun jalannya bukan di jalan protokoh, tapi mudah dijangkau lah. Ya, kayaknya seperti itu. Terima kasih, Pak Belia ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.